Oke guys ya kalian bisa lihat disini aku kebal dari tembakan musuh yang ada di luar cuy situ cuy Nah tapi kalian itu juga tidak bisa mengekil musuh yang ada di luar sana ya Nah sekarang kita coba teman kita yang kita tembak guys Nah disini walaupun ditembak kepalanya ini gak mati-mati guys Jadi seperti apa caranya kalian simak video ini ya Nah oke guys jadi top yang pertama itu kalian bisa lihat komentar ini ya Nah sekarang kita coba guys kalian klik karakter yang ada animasinya seperti ini Lalu kalian klik secara cepat aja dengan membawa senjata lobby ya Nah kalian itu tinggal pilih karakter yang ada animasinya lalu klik silang itu secara bersamaan guys Nah jadinya seperti ini ya karakternya itu megang senjata lobby yang kalian bawa ya Nah tapi ini ada animasinya guys Nah kan keren bukan guys Keren gak guys menurut kalian guys ya kalian komen di bawah guys Nah ini kita bisa coba semua karakter cuy Nah ini karakter paloma ini juga bisa guys ya Nah keren disini malah dibawa muter-muter ya shotgunnya ya Oke guys ya jadi triknya seperti itu ya Kalian klik karakter plus silang secara bersamaan Nah jadinya seperti ini ya Nah jadi top yang pertama seperti ini guys ya Kalau kalian belum paham kalian bisa komen di bawah guys Sekarang kita lanjut top yang kedua guys ya Nah di top yang kedua ini sebuah trik ya trik naik ke atas Bianglala cuy kalian bisa naik di atasnya Bianglala ya Yang paling atas itu guys Nah triknya itu kalian tinggal tunggu Bianglala ini naik ya seperti ini ya Nah abis itu kalian lompat dan kalian kesini cuy arahin analog terus ya Sambil lompat-lompat guys kalian guys Kalau gak lompat itu kalian bakalan jatuh ya Jadi kalian itu harus lompat-lompat terus Sambil majuin analog kalian seperti ini ya Nah kita tunggu sampai ke atas Nah intinya itu kalian gerakin analognya ya Jangan sampai kalian diem guys Kalau udah sampai atas baru kalian bisa diem guys Soalnya ini masih cukup tinggi ya Nah disini guys Nah kalau sudah sampai sini kalian itu bisa diem cuy Gak usah gerakin analog ya Nah gimana guys menurut kalian guys ya Ini trik paling mudah guys Kalau kalian berhasil jangan lupa kalian komen guys Atau kalian udah ada yang tau ya Kalian komen di bawah guys ya Disini kalau buat konten guys ya Konten tiktok ini auto Auto keren-keren guys ya Nah kalian bisa memakai wukong juga disini Dan kalian bisa lihat pemandangan-pemandangan yang ada di training ground terbaru ya Oke jadi top yang kedua seperti ini Sekarang kita lanjut top yang ketiga guys ya Dan di top yang kedua itu ada yang berkomentar seperti ini guys ya Nah lalu kita langsung cobain aja guys Nah kita ke karakter Nah kita ke karakter guys ya Kalau sudah ke karakter kalian klik trimis lalu matiin data guys Nah kalau sudah matiin data kalian klik karakter yang belum kalian punya guys Misal ini ya karakter baru ya Nah terus kalian tinggal klik silang disini Nah disini ya karakternya itu auto bisa didapatkan dengan cara yang mudah guys ya Nah kalau seperti ini tinggal nyalain lagi ini gak apa-apa guys Data kalian ya Kalian tinggal nyalain data kembali supaya gak nge-lag ya Nah kalian nyalain lagi Nah disini bugnya itu masih bisa ya Jadi gak cuma kalau matiin data doang guys Kalau nyala juga bisa guys ya Nah sekarang kita coba karakter yang lainnya cuy Yang kita belum punya lagi ya Nah disini kalian tinggal pakai karakter trimis terlebih dahulu Nah kalau sudah klik karakter trimis Kalian matiin data guys ya Kalau sudah kalian pilih karakter yang kalian belum punya cuy Nah disini auto bisa didapatkan dengan cara yang mudah ya Nah kalau kalian udah tau kalian komen di bawah guys ya Soalnya ini bugnya udah dari komentar tuh Bug dari komentar guys Jadi kalau itu Kalau ada bug kalian komen di bawah guys ya Oke sekarang kita lanjut top 4 Nah di top yang keempat itu Kalian pasang craft tool disini Nah kita pasiin biar pas ya guys ya Nah kalau sudah kalian naik di atasnya Lalu suruh temen kalian itu Dorong pakai support ya Seperti biasa guys ya Nah seperti bug-bug seperti ini Nah kalau sudah Kalian itu tinggal masuk Kedalam range zone-nya cuy disini cuy Nah kita masuk ke dalam range zone terlebih dahulu Nah kalau sudah kesini Kalian tinggal jepitin kalian itu Ke tiang sini guys Nah kalian biar ini ya Biar kejepit guys dengan craft tool ya Nah kalian jepitin ke tiang sini Nah kita muter ya guys ya Supaya apa Supaya kalian itu jatuh ke bawah guys Nah kalau sudah ke bawah seperti ini Kalian itu bisa berenang-renang Dan kalian bisa lihat orang yang lagi war di atas sana ya Nah disana itu banyak orang-orang lagi perang cuy Jadi kalian itu bisa lihat dari bawah sini guys ya Kalau kalian sudah ada yang tahu Kalian bisa komen di bawah guys Tapi ini aku baru tahu ya Nah kalian bisa lihat di atas ya Nah terus kalian juga bisa susun craft tool seperti ini guys ya Sampai ke atas sih Tapi kalau sampai ke atas itu Kalian gak bakalan bisa ke tempat warnanya guys Soalnya ini ada pembatasnya ya Pembatas transparan guys Kalian mau ngekil disini aja juga Gak bisa ya guys ya Nah kalian bisa lihat disini Nah kita coba ke atas lagi guys Nah kan sudah gak bisa ya guys ya Sudah ada pembatasnya cuy Nah jadi kalian cuma bisa emot-emot di dalam sini ya Nah kalian bisa emot-emot sambil lihat orang-orang perang di atas ya Nah jadi gimana guys menurut kalian guys ya Kalian udah pada tahu belum guys Kalau belum kalian komen di bawah ya Soalnya aku baru tahu ini guys Bisa lihat orang war di atas ya Oke sekarang kita lanjut top terakhir Nah di top yang ke terakhir itu Kalian tinggal masukin teman kalian seperti ini Nah kalau sudah teman kalian harus masuk ke range zone terlebih dahulu guys ya Nah kita coba bekebal cuy Apakah bekebal ini masih bisa digunakan ya Nah terus suruh teman kalian itu jepit pakai craft tool seperti ini ya Nah kalau sudah kejepit seperti ini otomatis kebal cuy Ini gak bisa ditembak guys ya Nah kita coba incer kepalanya guys Nah kan kalau seperti ini gak bakalan mati guys Nah kalian gimana guys menurut kalian guys ya Tapi ini kalau craft toolnya hancur Ini bisa di kill cuy Jadi jangan sampai craft toolnya itu hancur ya Nah kan kalau hancur bisa di kill sama musuh guys ya Nah kalau kalian mau coba kalian bisa tiru Tiruin aku nih guys Nah kalian pasang craft tool disini ya Supaya kalian tuh kecepit ya Dibawa kayak gini Nah kalau sudah kayak gini ini sudah kebal cuy Kalian tinggal diem aja ya Jangan gerakin analog ya guys ya Nah kalau sudah seperti ini Ini udah kebal guys Nah kita coba ya Nah kan ini tembak pake Double factor juga gak mempan Anjir Kecuali craft toolnya itu hancur guys Nah ini ada sedikit damage Karena ini aku gerak-gerak ya Pakai analog ya Nah ini kalau hancur nih guys ya Ini bugnya gagal guys Nah kan kalian bisa lihat ya Jadi kalau bug kebal ini Jangan sampai craft tool di atas kalian itu hancur ya Jadi seperti itu guys ya Ini penting guys Craft toolnya jangan sampai hancur ya Dan see you next time and bye bye